Intro Tis-tis, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini saya akan jalan-jalan santui di map Jare versi 2.7 Menggunakan bus Nyusantika Bug Solid Jadi nanti ceritanya saya akan mengunjungi rumah makan bukit indah yang ada di map Jare ini Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Eceki Nah oke, seperti yang tadi sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan mengunjungi rumah makan bukit indah Itu kalau nggak salah adanya di daerah sini nih Nih, di daerah sini ya deket alas roban Nah, jadi nanti kita akan lewat jalur pantura lama ya Nggak lewat tol karena Kalau lewat tol nggak bisa tuh ya Kepotong Oke, yuk langsung aja kita ke perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga nggak ada crash, nggak ada shattering, dan nggak tabrakan dengan traffic light Amin Yuk, langsung aja kita berangkat Ini saya mulainya dari pinggir jalan banget ya Dari warung Hehehe Habisnya bingung mau mulai dari mana Kalau tadi mulai dari garasi Tadi ada garasi di seberang jalan Cuma takutnya nanti malah durasinya kelamaan ya Jadi yaudah saya mulainya dari pinggir jalan aja Nggak apa-apa ya Nah, jadi pada kesempatan kali ini Saya menggunakan modbus Avan Tepek Buatan Mas Ferdian Wisnu Artono Atau yang biasa disengkat FWH Nah, untuk statusnya sendiri ini berbayar ya lor Bagi kalian yang berminat untuk membeli modbus ini Nanti link pembeliannya akan saya sertakan di kolom deskripsi Oh iya, mod ini juga udah pernah saya review ya Dua kali malah Dua kali saya review Nanti link reviewnya ada di pojokan atas atau di kolom deskripsi ya Untuk harganya sendiri kalau nggak salah itu Rp50.000 Pembayarannya bisa via dana Dan bisa juga via ini transfer bank BTPN ya Kalau nggak salah Kalau untuk via OVO dan Bopay saya nggak tahu bisa apa nggak Tapi yang jelas via dana dan via transfer bank BTPN itu bisa ya Nah, untuk mapnya sendiri Saya menggunakan map Jare versi 2.7 Buatan Mas Tanjung Saputra yang diedit dan diupdate oleh Mas Imam Kurniawan Untuk statusnya sendiri ini limited group ya lor Jadi saya tidak akan menaruh link downloadnya di kolom deskripsi Nah, untuk sound boostnya sendiri Saya menggunakan sound Mercedes-Benz 1526 Buatan Mas Rio Bagus Pamukkas ya Tapi karena statusnya limited group juga Jadi saya nggak akan menaruh link downloadnya di kolom deskripsi Oh ya, by the way, saya mau minta maaf dulu nih Apabila kalian bosen ya Melihat saya bermain di map Jare terus Karena kan dari hari Senin Saya bermain di map Jare terus ya Yang Rosalia Indah Kaca Aquarium di map Jare Terus yang kata Apa namanya STC Ano itu juga di map Jare Terus Rosalia Indah kemarin Dan yang Noble Decker juga di map Jare ya Jadi map Jare terus minggu ini Jadi saya mohon maaf dulu apabila kalian bosen Karena emang gimana ya Map Jare ini termasuk salah satu map favorit saya sih ya Selain map Apa namanya PKU dan map Sumatra Selain map Jir juga Nah, map Jare ini menjadi salah satu map favorit saya Kalau kalian sendiri gimana? Apa map favorit kalian di ETS 2? Boleh komen di kolom komentar ya Dan kalau bisa, sertakan alasannya Kenapa kalian bisa menyukai map itu Nah, kenapa saya menggunakan mode Avante? Nah, jawabannya ya Karena udah lama banget saya yang gak pake mode ini Karena belakangan ini Belakangan ini itu Saya selalu menggunakan mode F3 Beserta editannya ya Dari F3, editan mas Auva Editan mas Hamdan Editan mas Suhelmi Ya, jadi full editan F3 semua Editan mas Valen juga saya pake kan Nah, jadi Takutnya nanti kalian bosen Ah, mas Androma ini ya pake Mode F3 mulu Yang lain dong Bosen nih Nah, yaudah Sekarang saya menggunakan mode Avante Terakhir saya menggunakan mode Avante ini Ya, kemarin pas review itu Yang review kedua Setelah itu saya belum pernah menggunakan mode ini lagi Dan baru kali ini saya menggunakan lagi ya Begitu Oh iya 4 unit ya 4 unit boost dari PO Eagle High Kalian tau gak sih Beast Eagle High yang warnanya Warna dasarnya itu silver Nah, itu Beli Dibeli 4 unit Itu kalau gak salah Bodinya F1X GT ya Dan kesemuanya Memiliki sasis yang sama Yanni 1526 Pair Down ya Alias Live Spring Nah, kemudian Beberapa bulan yang lalu Bodinya itu diangkat ya Saya gak tau diangkatnya di karoseri mana Tapi yang jelas Disisakan sasisnya saja Nah, kemudian Sasisnya itu Yang 1526 Pair Down Itu dikirimkan ke karoseri Tentrem Di Malang Dan Dibuatkan Bodi Avante H8 Jadi Bisa dibilang Bodinya ini Bodi terbaru Ya, bodi keluaran terbaru Tapi Untuk sasisnya Ini keluaran model lama ya 1526 Pair Down Tapi saya kurang tau ini Badge berapa Keberapa Tapi yang jelas bukan Badge terbaru ya Karena Ini Nusantika itu Belinya udah lama banget Nah Bodi yang digunakan itu kan Bodi yang digunakan ini kan Avante H8 ya Nah, kalau Avante H8 ini itu Di atasnya Avante H7 Tetapi di bawahnya Avante H9 Jadi kalau Avante H7 itu kan Setara Bodi HD ya Bodi boost high deck Kalau Avante H8 Eh, H8 Avante H9 itu Setara bodi super high deck Tunggu Ini Rame banget Nah, kalau bodi Avante H9 itu kan Setara high deck Nah, eh Setara super high deck Nah, sedangkan Avante H8 ini itu Setara dengan Medium high deck Seperti di karoseri Adiputro ya Sebenernya udah banyak Karoseri ya Yang bikin Bodi seperti ini Yang tingginya itu Apa namanya Setara bodi high deck Tetapi bagasinya itu Bisa muat motor Seperti Kita ambil contoh Dari Laksana Nah, Laksana juga mempunyai Bodi seperti ini Yang diberi nama Transporter ya SR2 Transporter Seperti yang digunakan STJ itu Yang SR2 HD Prime Transporter itu Nah, itu Namanya Bodi Transporter ya Terus Kalau di Adiputro Mereka mempunyai Bodi Dengan Nama Medium High deck Dan kalau di Karoseri Tentram ini Diberikan Nama Avante H8 Nah, bedanya apa Dengan Ya, ilah Dia ke kanan aja Sembarangan banget Tidak lagi Masih info Nah, kalau di Karoseri Tentram Ini diberikan Nama Avante H8 ya Nah, bedanya apa sih Avante H8 MHD Kemudian Laksana Transporter Dengan bodi High deck lainnya Nah, perbedanya itu Ada di bagasi ya Kalau bagasinya ini Bagasi Si Avante H8 ini Termasuk Bagasi MHD Dan bagasi Transporter Itu lebih tinggi Dan juga lebih luas Daripada bus High deck Biasa ya Nah, tapi Minusnya itu Ada di kabin penumpang Karena kabin penumpangnya Itu dibuat Lebih pendek ya Jadi Memaksimalkan Bagasi Tetapi Meminimalkan Ruang penumpang ya Alias Dibuat lebih sempit Tapi ya itu Apa namanya Kelebihannya Bodi bus yang seperti ini Itu bisa memuat Barang lebih banyak Ya Bahkan bisa Mengangkut Pendaraan Roda 2 Tanpa harus Dibongkar Sekalipun Jadi mirip-mirip Bagasi di Bodi Super high deck Ya Gitu Nah Untuk Nusantica yang Avante ini Juga terbilang Wah loh Karena Seat yang digunakan Kalau gak salah ya Kalau gak salah Itu cuma ada 22 22 atau 26 Gitu Kalian bisa bayangin kan Kalau seatnya 22 Itu leganya Kayak gimana Seat 28 Aja itu Leganya Ya Allah Lega banget Kalian bisa main bola Ibaratnya Ibaratnya Kemana 22 Lur Gila gak Tapi emang ya Kalau PO Nusantica ini Terkenal dengan Kenyamanannya Memanjakan penumpang Banget lah Bisa dibilang Nusantica ini Adalah PO Ternyaman Se-Antero Muria Raya Saya Apa namanya Saya bisa bilang Begitu ya Karena emang Berdasarkan Dari trip report Yang saya lihat Di Youtube Sebentar nih Kadang suka mental Nih Bisnya nih Kayak gak ya Aman ya Biasanya mental lur Saya sering banget Dipentalin Di situ tuh Di hotel yang itu Nah jadi bisa dibilang Kalau Nusantica ini Sangat-sangat Mengedepankan Kenyamanan Tapi kadang juga Mengedepankan Kecepatan sih ya Karena biasanya itu Bis-bis Nusantica itu Gak ada yang pelan ya Selalu banter Penceng-penceng banget Oh ya by the way Video kali ini Bukan merupakan Video requestan ya Jadi video ini Memang murni Kemawan saya sendiri Karena kan beberapa Hari yang lalu Saya selalu menuruti Requestan kalian ya Mulai dari STJ Ano Rosalia Indah Yang Double Decker Terus apalagi itu Pokoknya banyak deh Nah sekarang saya pengen Sedikit bersantai Dengan Membuat video Sesuai dengan Kemawan saya sendiri Kalau saya membuat video Sesuai kemawan saya sendiri Itu sekalian juga Saya bermain bebas ya lor Jadi ya terserah saya Mau main di map ini Mau main Pakai boost ini Jadi terserah saya lah Ibaratnya saya Senang-senang gitu Karena kan udah lama juga Saya gak bikin video Sesuai keinginan saya sendiri Kemarin Dari kemarin itu Saya selalu memenuhi Requestan kalian Tuh Alvaro Nyasar sampai ke Semarang Harusnya kuningan Kalidres Sampai ke Semarang Lagi 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 Pasok Kita saling Alvaro nya ya Tapi di depan Ada bisa Gak ada yang gak bisa Kalau yakin Pasti bisa lor Wah Alvaro nya Menjar lagi Oke kita ambil kanan lagi Asiknya ada suara kerket-kerket Kalian denger gak? Coba dipake headset deh Kalau nonton video saya Itu enaknya pake headset lor Biar kalau pake Apa namanya Sound yang ada kerket-kerket Yang kedengeran Asik banget sih Saya pribadi sih suka ya Main di jalur pantura Seperti ini Ketimbang di tol Kalau tol itu kan ibaratnya Lurus plong aja gitu Bosennya pemandangannya Itu-itu aja Nah kalau Via jalur pantura lama ini Itu enak Ada rumah-rumah Warung-warung Kayak seru deh Ada banyak rumah makan juga ya Oh iya by the way Nyusantika Avante Bark Solid ini Menjadi Avante pertama Milik PO Nyusantika ya Karena sebelumnya itu kan PO Nyusantika ini Selalu Menggunakan Bodi dari Karosiri Adiputro Maupun karosiri Laksana ya Mulai dari SR2HD Prime Terus ada juga Yang switch class Terus ada juga Yang dari Adiputro Itu ada Jetbas 3 MHD Jetbas 3 HDD Dan ada juga Jetbas 2 HDD Dan Jetbas 2 SHD Nah jadi ini Untuk pertama kalinya PO Nyusantika Mempercayakan Karosiri tenter Untuk membangun Bodi di atas Sasis milik Nyusantika ini ya Yang I-1526R Daun Jadi ini Masih kedengeran suara Kertet-kertetnya Tapi ini juga Di custom Ko L-1526R Jadi ini Bagasinya Spaceframe ya Dibuat tembus Kayak Avantenya Milik Ini Sudiru Tunggajaya Yang Hino RK8 Nah Itu kan biasanya Kalau Hino RK8 Gak bisa dibuat tembus ya Bagasinya Tapi kalau Khusus Avanten milik STJ itu Ya Yang Michigan Sama Balinska Itu bagasinya Dibuat tembus Alias Spaceframe Jadi Bagasinya Plong Kanan ke kiri Jadi lebih luas Biasanya kalau Hino RK8 Itu gak bisa dibuat tembus Di tengah-tengahnya Pasti ada pembatas Keren sih Karuseria tenterm ya Bisa Custom Apa namanya Bagasi Biasanya itu Karuseria lain Itu gak bisa Bahkan Sekelas Hino RK Dibuat SHD aja Itu bagasinya Gak tembus Tetap ada batasnya Di tengah Kecuali Saadis premium Kayak model 1836 Atau Khususkan yang ke 360 Ya Itu kalau Sibisa Dibuat Karena emang Dari awal Sasisnya itu Harus dipotong Lebih dahulu Ya Jadi Apa namanya Sasisnya itu Awalnya pendek Kemudian Di karuseri Dipotong Dan ditambah Frame lagi Jadi Dibuat Lebih panjang Tapi Minusnya Sasis yang Seperti itu Dia itu Gak bisa Dibawa Ke paruseri Tanpa Bantuan Truck Jadi itu Harus digendong Sama truck Kalau Sasis kayak 1526 Atau Vino RK8 Itu kan Bisa Dibawa Langsung Ke paruseri Di setir Sendiri Kalian Pernah Lihat kan Sasis Yang Dibawa Sama Driver Biasanya Drivernya Itu Pake Helop Nah Itu Kemungkinan Besar Sasis Mercedes Benz 1526 Kebawah Atau Vino RN25 Kebawah Eh RN285 Iya Vino RN285 Kebawah Tapi Kalau Apa namanya Mercedes Benz 1626 Keatas Itu Udah Gak Bisa Jalan Sendiri Harus Menggunakan Bantuan Truck Trailer Untuk Mengangkutnya Dan Otomatis Biaya Pengirimannya Juga Bertambah Ya Karena Gak Murat Juga Loh Trailer Untuk Mengangkut Sasis Berat Ini Jadi Biaya Ada Agak Sedikit Membekah Di bagian Transport Pengiriman Nah Ini Sebentar lagi Kita Sampai Nanti Itu Di depan Dekat Provinsi Kita Belong Kanannya Mengarah Ke Alas Roban Karena Emang Poyusan Tiga Ini Kalau Yang Dari Timur Itu Ngeras Nya Di rumah Makan Bukit Indah Ya Nah Tapi Kalau Dari Barat Saya Kurang Tahu De Ngeras Biasanya Itu Di KM102 Tol Cipali Atau Di Kedung Rosso Kalau Kalian Tahu Boleh Di kolom Komentar Soalnya Saya Nggak Terlalu Apal Kalau Nusantika Kayaknya Di Kedung Rosso Barangan Sama STJ Tapi Nggak Tahu Juga Ini Biasanya Kalau Mau Belok Ini Lama Yang Dari Sena Nggak Pernah Ngasih Tak Buat Nol Aja Ya Kelamaan Soalnya Ini Durasinya Di Stop Watch Saya Udah 15 Menit Setengah Harusnya Itu Udah 15 Menit Saya Udah Sampai Tapi Ini Malah Belum Sampai Kita Cheat Aja Dulu Kita Hilangkan Semua Dari Map Jare Ini Kita Buat Mustah Semuanya Nah Untuk Rumah Makan Bukit Indah Itu Ada Di Sebelah Kiri Ya Kalau Sebelah Kanannya Itu Rumah Makan Beo Haryanto Rumah Makan Bukit Indah Ada Di Sebelah Kirinya Di Depan Persis Nih Kan Kelihatan Rumah Makan Bukit Indah Dan Akhirnya Sampai Juga Di Tujuan Akhir Kita Di Rumah Makan Bukit Indah Oke Mungkin Sekini Aja Dulu Video Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Telah Menonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Tinggalkan Like Comment Share Dan Subscribe Akhir Kata Saya Pamit Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai